Halo sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama buguru di youtube channel guru mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Buguru selalu harap dan doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi hari ini buguru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 1. Subtema 1, Organ Gerak Hewan, Pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan. Untuk memahami materi pelajaran yang akan buguru sampaikan pada pagi hari ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudy. Pak Rudy adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelinci-nya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumahnya. Pak Rudy sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka, sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudy mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat, saling berkejar-kejaran. Kamu terlihat senang sekali, Edo, kata Pak Rudy. Benar Pak Rudy, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudy. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Tanya Edo kepada Pak Rudy. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia, jawab Pak Rudy. Nah, anak-anak, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan organ gerak sehingga kita bisa melakukan kegiatan apapun. Berikut ini adalah wacana yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Coba kalian baca dengan seksama ya. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca wacana tadi. Kalian sudah tahu bahwa ada dua jenis alat gerak pada makhluk hidup, yaitu pada hewan maupun pada manusia. Di antaranya ada tulang yang disebut alat gerak pasif dan ada juga otot yang disebut alat gerak aktif. Sekarang saatnya kita berlatih. Teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi itu terdiri atas lima paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contohnya seperti berikut ini ya. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya itu adalah Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah anak-anak, itulah tadi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Kalian sudah tahu sekarang ya, apa perbedaan dari ide pokok dan juga kalimat pengembang pada sebuah paragraf. Nah berdasarkan informasi di atas tadi, coba kalian temukan ya ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Pada paragraf kedua, itu ide pokoknya adalah Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya adalah Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Itu adalah ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua. Sekarang ide pokok paragraf ketiga, yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah berikut ini adalah kalimat pengembang pada paragraf ketiga. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah anak-anak, coba kalian temukan ya ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf keempat dan juga paragraf kelima. Kalian salin dan tuliskan yang rapi di buku tugas kalian ya. Anak-anak, coba kalian kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokok pertama, organ gerak terdiri atas dua macam. Nah contoh paragrafnya adalah seperti berikut ini. Organ gerak manusia terdiri dari organ gerak atas dan organ gerak bawah. Bagian tubuh yang termasuk tulang anggota gerak atas adalah lengan, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang pengumpil, dan tulang jari tangan. Sedangkan organ gerak bawah manusia terdiri dari kaki kiri dan kaki kanan. Nah itulah ide pokok yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ide pokok yang kedua adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah pengembangannya adalah seperti berikut ini ya. Masing-masing dari tulang gerak dan alat gerak tersebut memiliki kemampuan dan fungsi-fungsi yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya fungsi dari semua organ gerak adalah sama, yaitu untuk mempertahankan hidup dan membantu aktivitas kehidupan manusia lainnya. Nah anak-anak selanjutnya ide pokok yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Coba kalian tuliskan ya, kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Nah kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan di Atas. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut ini ya. Yang pertama bahan diskusinya adalah apakah pengertian ide pokok bacaan. Kemudian yang kedua fungsi ide pokok bacaan. Yang ketiga cara menentukan ide pokok bacaan. Berikut ini adalah contoh hasil diskusi. Yang pertama tentang pengertian ide pokok bacaan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Kemudian fungsi ide pokok bacaan itu adalah menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah kalian tuliskan ya hasil diskusi kalian tentang cara menentukan ide pokok bacaan. Selanjutnya kalian tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi yang sudah kalian lakukan tadi ya. Nah Alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Youtube channel Guru Mandiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.